Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Qa'il Wa ma'ar salnaka illa rahmatan lil'alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dhuluyatihi wa al-hubaitihi ajma'in al-Qa'il Man ahabbani kana ma'ifil jannah wa ba'du Oke teman-teman semuanya Judul pada hari ini ialah Tempatkan baper pada tempatnya Ini judulnya sangat keren dan sangat ajik Eits tapi tunggu dulu sebelum kita lanjut Ayo kita selawatan bersama-sama dengan harapan apa yang jadi hadir kita dikabungkan oleh Allah SWT Dan juga apa yang jadi cita-cita kita Menjadi cita-cita yang cemberlang dan cita-cita yang barokah Semua dilindungi berkat solawat ya Oleh Allah SWT dari terus koronainya Amin Sayyidina Muhammad Inna al-Habib al-Mustafa Dhu rafatin wa dhuwafat wa dhikruhu Dhu rafatin wa dhuwafat 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 Al-Fatihah 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 Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya di dalam badan terdapat segumpal daging Jika segumpal daging ini bagus Maka semua seluruh badan ini akan bagus Akan tetapi jika segumpal daging ini jelek Maka seluruh badan ini Ketahuilah bahwasannya itu adalah hati Jadi segumpal daging yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. itu adalah hati Makanya hati ini adalah inti Inti sari dari badan kita Jika kita pintar mengendalikan yang namanya hati Dan juga pintar mengendalikan hawa langsung kita Tidak gampang untuk ego Tidak gampang untuk karpe dewe Kalau bahasa jawanya itu Menang sendiri Insya Allah kita akan menjadi manusia yang tentram Tenang dan gak mudah Ketika kita berbicara Masalah Rasulullah s.a.w. apakah beliau pernah baper Pernah Tapi bapernya beliau baik Bagus Ketika Rasulullah s.a.w. berda'wah di Makkah Beliau dicaci Beliau disakiti Beliau mau dibunuh Setiap hari beliau selalu dilukai hatinya Akan tetapi beliau Bapernya bagus Ketika baper ya Allah Berikan dia hidayah Bapernya Rasulullah s.a.w. seperti itu teman-teman Beliau malah mendoakan Kepada orang yang menyakitinya Itu baper ya Tapi baper yang pada tempatnya Tidak seperti kita Ketika kita disakiti oleh seseorang Kita doa Ya Allah bunuh dia Ya Allah hancurkan ekonomi dia Ya Allah jadikan dia orang yang tidak baik Ya Allah hancurkan hidupnya Itu salah Rasulullah s.a.w. sebagai Rahmatan lila'alamin Bakal Rasulullah s.a.w. bersabda Bu istu mualliman Sesungguhnya aku diutus Ialah sebagai guru besar Buat kalian semua Sebagai umat islam Kita mempunyai guru besar Siapa? Yaitu Rasulullah s.a.w. Yang mana? Ketika beliau disakiti Ketika beliau dicaci Ketika beliau dihardik Oleh orang kafir Turaiz pada zamannya Beliau semakin akhlak Beliau semakin adab Ya Beliau semakin punya tata krama Semakin halus Bahkan ada cerita Setiap hari ada orang kafir Kuraiz Orang kafir Yang bunci sama Rasulullah Yang selalu menyakiti Rasulullah Dan pada suatu hari Dia tidak menyakiti Rasulullah Rasulullah malah mencarinya Ketika ditanya Mana sih pulang Yang biasanya menyakiti aku tiap hari Dia sakit Dijenguk sama Rasulullah Subhanallah Akhlaknya beliau Orang yang sudah benar-benar Menyakiti beliau Yang tiap hari Memberikan kotoran Pada beliau Yang meludahi beliau Setelah sakit Dijenguk sama beliau Tetapi indahnya Alak Rasulullah Rasulullah s.a.w. Sehingga dengan akhlak lah Rasulullah s.a.w. Bisa mencapai Derajat yang dihubungi tinggi Di si Allah s.w. Ketika Rasulullah s.a.w. Hatinya dibuat baper Bapernya bagus Teman-teman semuanya Beliau gak doa jelek Beliau gak doa mencelakakan Tidak Tetapi beliau Berdoa Semoga Allah Memberikan hidayah Nah juga bapernya beliau Berenergi positif Sehingga Ketika beliau baper Orang yang dibaperi Menjadi baik Dan juga mendapatkan hidayah Dari Allah s.w.t Dan seketika Orang yang selalu mencacir Rasulullah s.a.w. Ketika sakit Rasulullah jenguk Dia langsung bersyahadat Karena apa? Karena Apa namanya? Takjub kepada akhlak Rasulullah s.a.w. Itu baper ya Bagus Ya Wajib kita tiru Itu teman-teman semuanya Sepatutnya kita meniru Rasulullah s.a.w. Jadi ketika kita disakiti Sama orang Apalagi sama pacar Sama pacar yang belum halal Kita pacaran Udah beberapa tahun Kemudian nikahnya Sama orang lain Udah lah ikhlasin aja Alhamdulillah Ya Allah Dia nikah sama orang lain Aku Aku sudah bangga Dia tidak melakukan dosa lagi Bersama aku Harusnya gitu Bapernya gitu Teman-teman semuanya Pokoknya malah Berbaper yang Berujung negatif Enggak Tapi bapernya itu Kita usahakan Baper yang baik Alhamdulillah Ya Allah Sekarang dia udah halal Sama orang lain Nggak pas siap lagi Sama aku gitu Doakan yang terbaik Semoga menjadi keluarganya Sakinah Ya ketahuilah Yang pergi dari kita Berarti itu yang Tidak terbaik Yang menetap Bersama kita Berarti dia yang terbaik Bersama kita Gitu kan Jadi teman-teman semuanya Tempatkanlah Baper pada tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya udah masuk Tapi keluar lagi Tau kenapa Samer gak ada gambarnya mas Mas Udah 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 Kayaknya silahnya gangguan nih Punya mas Azmin Gantian sekarang Enggak sih Enak sih Tapi Udah tadi enak Baru masuk Oke Mohon maaf saya telat Baru nyampe saya Di Banyuwangi Iya Iya Saya sudah ceritakan Pada teman-teman Enggak Apalagi Tapi Mas Azmin Disitu Gambarnya Apa ya Ceket Nggak gerak Sampai jumpa